Sebuah mobil terbakar, di depan SPBU Lewiliang, Kabupaten Bogor, pada Kamis 22 September 2022. Diduga, kebakaran tersebut karena adanya korsleting listrik. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Sektor Lewiliang, Kudri, mengatakan, peristiwa itu terjadi pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Mobil tersebut terbakar, sesaat setelah mengisi BBM di SPBU Lewiliang. Kami mendapatkan informasi sesudah zuhur. Kami langsung menuju lokasi dan api masih besar, kata Kudri kepada wartawan, Kamis, tanggal 22 September 2022. Tiga unit mobil pemadam, diterjunkan ke lokasi kejadian, untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan, karena di dalam mobil yang terbakar tersebut, terdapat beberapa jerrycan, diduga berisikan BBM. Penanganan hampir tiga jam, alhamdulillah api tidak merambat ke titik lain, karena petugas kami langsung sigap melakukan pemadaman ungkapnya. Kapolsek Lewiliang, kompol Agus Suprianto, mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan, terkait informasi adanya jerrycan di dalam mobil, yang terbakar tersebut. Sopir mobil yang terbakar itu, masih dicari keberadaannya, untuk dimintai keterangan. Kita masih dalami, belum bisa mastikan isinya. Sopirnya kita masih cari ya, tadi katanya ke RSUD tapi dicek gak ada, di rumahnya juga gak ada katanya.